PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Arief yang hendak masuk kantor PDP Kahyangan kontan dihadang para pegawai Bahkan sempat terjadi adu mulut antara Arief dan pegawai Tak lama setelah itu para pegawai selanjutnya mengusir Arief karena menilai dia bukan pejabat yang sah Pengangkatan PLT Direktur PDP Kahyangan Arief Icaksono dinilai tidak memenuhi prosedur yang benar Sekretaris Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun atau FKPAK, Abidin Solahuddin menyatakan seluruh pegawai menolak Arief Pasca penolakan para pegawai tetap bertahan di kantor PDP Kahyangan Sementara Arief yang diusir belum memberikan keterangan kepada awak media Sesuai dengan amanah peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan uca milik daerah Di pasal 71 disebutkan bahwa jika terjadi ketosongan masa jabatan direksi maka ketosongan jabatan kepengurusan direksi Diambil alih oleh Dewan Pengangkatan Terima kasih telah menonton